Halo Sobat Zelo ketemu lagi di channel saya dan kali ini saya akan membuat video tutorial cara memasang lampu kolong seperti ini biar mobil Zelo atau mobil kalian semakin keren semakin kece caranya cukup gampang kok oke langsung saja kita siapkan lampunya dulu lampunya bisa seperti ini oke seperti ini atau yang seperti ini dan seperti ini oke lampu lampu itu bisa kalian cari di toko-toko online atau toko-toko bengkel sepeda motor dan untuk cara masangnya gampang kok simak video saya ini sampai selesai pasti dijamin mobil kalian tambah keren tapi tidak lupa saya untuk meminta bantuan kalian untuk like dan subscribe subscribe channel saya oke berikut caranya oke berikut ini cara memasang lampu kolong di dashboard mobil jadi kita siapkan dulu kabel kabel sekitar sekitar 2 atau 3 meteran kabel kecil terus untuk kabel sekitar segini nih guys untuk plus minusnya bisa kita ikutkan di lampu laci ini nah ini nah ini samakan ini plus dan minus lampu kolongnya taruh disini ini kabel plus merah kabel hitam untuk kabel minusnya nah tinggal kita selipkan seperti ini ya guys oke kita selipkan seperti ini nah terus kita masukkan ke soket lampu laci nah terus kabelnya kita kabelnya kita masukkan ke bawah nah untuk lampunya untuk lampunya kita taruh disini guys nah ini punya saya nah ini kita bisa tempelkan dengan lem nah ini punya saya tapi agak selek ya lampunya terus nanti satunya kita taruh di sebelah disini nah itu itu kelihatan kan itu punya saya satunya di sebelah situ jadi nanti kabel main plusnya kita sambungkan dengan lampu kolong yang sebelah kiri cukup gampang bukan bisa kita kita bisa kita tambahkan untuk lampu kolong yang sebelah belakang bisa kita taruh di bagian sini di biar agak keren tapi saya hanya di bagian depan saja guys oke guys gampang bukan caranya untuk kabel positifnya bisa kita mungkin cara yang lebih enak pakai cara saya tadi jadi kalau siang dia mati kalau malam dia ikut lampu ini lampu kota ini oke dia nyalakan nah jadi lampu jadi kalau lampu kota nyala dia ikut nyala coba aku matikan lagi jadi untuk lebih hemat siang kita matikan jadi untuk lebih hemat siang dia mati dan kalau malam dia hidup ikut lampu kota bisa juga disambungkan di positif lampu pintu jadi kalau pintu terbuka dia akan ikut nyala tapi punya saya hanya saya sambungkan dengan lampu kota saja itu guys oke itu dia tips dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like like dan subscribe channel saya terima kasih sampai jumpa di tutorial selanjutnya selanjutnya